Oke, ini jadi loko nomor 3, ini sudah bisa keluar remise ya, eh sorry loko nomor 2, ini sudah keluar remise, remise atau keluar dok, ini nanti akan dikirim ke emplasmen sebelah selatan, ini di hari pertama buka giling, ini loko tersebut ini pertama kali jalan ya, karena yang di hari Rabu dan Kamis lalu tanggal 7.18 itu baru hanya 2 loko yang berjalan. Oke, ini saya akan cobain naik dulu. Asakul! 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 selamat menikmati 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 Nah itu ada lori atau mutan tepu ya, karena nanti akan di healing perdana pada hari ini di pabrik Gula Gepulkerab. Makanya kita tadi melewati jalur ke utara ya, memutar ke utara lalu ke empasman selatan ini. Nah tadi juga terlihat jalannya itu, jalan aksesnya yang dilalui truk itu sudah dibeton ya, dibeton atau dicor. Jadinya tidak seburuk yang tahun lalu ya. Hodo tahun lalu itu lumayan rusak jalannya, tadi kita lihat itu sudah ada proses pengecoran, sebagian sudah jadi ya. Jadi ya Alhamdulillah lah musim giling ini ada perbaikan di akses jalannya pabrik Gula Gepulkerab untuk kirim-kirim tebu ya, yang dilakukan oleh truk dari beberapa daerah menuju ke sini. Jadi sekian aja perjalanan saya hari ini ngikut lokomotif nomor, berapa tadi nomor 2 ya? Ya nomor 2, nomor 2 ini perdana, perdana hari ini dikeluarkan karena pada hari Rabu dan Kamis seperti saya bilang tadi, tanggal 17-14 itu dia tidak ikut dijalankan, yang dijalankan hanya 4 dan 5 karena proses perbaikannya belum selesai. Tapi di hari ini Alhamdulillah dia juga bisa bergabung ya, ikut meramaikan aktivitas musim giling di pabrik Gula Gepulkerab tahun 2023. Oke tetap saksikan video-video seru selanjutnya ya, tentang kereta api, lori dan lain-lainnya pokoknya yang masih berbawa-berbawa tentang kereta api dan sejarah-sejarah lainnya. Oke sampai jumpa.